Intro Warga yang tinggal di sekitar pelabuhan Kuala Langsa mengharapkan peningkatan kegiatan ekspor-impor di pelabuhan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Tidak hanya melalui penerapan tenaga kerja tetapi juga melalui ekspor perikanan hasil tangkapan nelayan Pemerintah Kota Langsa akan melakukan peningkatan kegiatan ekspor-impor melalui pelabuhan Kuala Langsa dan caranya kegiatan itu akan dimulai pada 7 Maret 2023 mendatang Toko Masyarakat Gampung Kuala Langsa Edi Ismail menyebutkan dengan adanya peningkatan aktivitas pelabuhan diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya yang tinggal dekat kawasan pelabuhan Kegiatan ekspor-impor ini juga diharapkan terus dapat meningkat sehingga membuka lapangan pekerjaan Tanggal 7 bakal dibuka Nanti tahun depan mungkin sudah vakum lagi kan enggak kita inginkan kayak gitu pak maunya berkelanjutan terus menerus sampai masyarakat pun bisa menikmati apa hasil dari pelabuhan mereka kerja Sementara itu Geci Gampung Kuala Langsa Eli Sudin mengatakan sebagian besar masyarakat Kuala Langsa bermata pencaharian di sektor kelautan seperti nilaian, pembudi daya ikan, kepiting, dan udang dengan meningkatnya kegiatan ekspor-impor maka target pasar perikanan akan menjadi lebih luas dimana selama ini hasil perikanan sebagian besar hanya dapat dipasarkan di kota Langsa Ada pun komoditi ekspor di kota Langsa meliputi hasil pertanian, perikanan, dan juga perkebunan dengan tujuan negara Malaysia dan Thailand Tim Liputan TVRI melaporkan